Gunung Semiru di Lumajang kembali keluarkan guguran lava pijar sejauh 2.500 meter ke arah Besukoboan. Selain itu, gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut juga mengalami 3 kali letusan serta 5 kali suara gemuruh. Hingga kini tak ada laporan dampak dari peningkatan aktivitas tersebut. Status Semiru masih bertahan di level 3 siaga. Detik-detik Gunung Semiru luncurkan lava pijar sejauh 2.500 meter ke arah Besukoboan terekam CCTV milik BPBD Lumajang di Desa Sumber Sari, Kecamatan Pronojiwo. Gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut juga mengalami 3 kali letusan dengan dibarengi suara gemuruh sebanyak 5 kali. Dari aktivitas tersebut, memunculkan kolom asap warna putih kelabu dengan tinggi 200 hingga 700 meter condong ke arah utara. Sementara itu, laporan Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi atau PVMBG selama 6 jam terakhir, Gunung Semiru secara visual tertutup kabut dan asap kawah tidak teramati. Laporan PVMBG juga menjelaskan Gunung Semiru mengalami 23 kali gempa letusan, 1 kali hembusan, 1 kali teremor harmonik, serta 2 kali tektonik jauh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang memastikan tak ada dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Jarak luncur lava pijar maupun awan panas guguran di bawah 8 km berada di zona aman. Di level 3 siaga ini ada terekam beberapa kali letusan, kemudian gumbusan, kemudian tektonik dalam, dan termasuk di dalamnya ada luncur lava pijar sejauh 2,5 km. Guguran lava pijar yang terekam di CCTV, kemudian juga terlaporkan itu masih dalam situasi aman, terkendali, tidak berdampak karena masih 2.500 meter dari puncak, kemudian dari tidak berdampak ke area di bawah. Yang bisa berdampak itu kalau terjadi APG, kemudian guguran material yang jarak jangkauannya lebih dari 8 km. Hingga kini status Semiru masih bertahan di level 3 atau siaga. Warga dihimbau tidak beraktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besuk Koboan sejauh 13 km dari puncak. Warga juga dihimbau tidak beraktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Koboan.